Semua orang punya makanan favorit mereka, dan Nutella itu juaranya bagi kita semua. Chloe sudah jelas setuju. Oh, ada yang cat aku. Sophie! Wow, udah lama banget gak ketemu. Harus cepet pergi deh. Eh, tunggu. Gimana kalau aku tunjukin dia udah seberapa lama waktu benar-benar berlalu? Kayaknya lelucon kecil cocok buat balikin ingatan kamu. Lihat gimana kita lipat handuk yang pertama jadi tiga bagian, dan taruh toples Nutella di dalamnya. Amankan dengan peniti. Sekarang, taruh handuk yang lebih kecil di handuk besar, dan bungkus seperti bayi baru lahir. Lagian, coklat kan cinta murni. Oh, lihat si kecil ini. Semua orang bakal suka bayi kayak gini. Apa? Kok bisa sih? Apa kita udah selama itu gak ketemu? Oh, sayangku manisku. Aku baru dapet dia seminggu lalu. Kamu mau pegang dia? Aku gak pernah pegang sesuatu kayak gitu. Ups! Oh, oh, hampir saja. Surprise, manis kan? Kamu bercanda ya? Aku tahu kamu suka manis. Tapi ini berlebihan sih. Tapi itu lucu kan? Aku bawa roti nih. Sekarang yuk kita makan bayi kamu. Boleh juga tuh. Banyak orang cuma menunggu waktu untuk memamerkan kehebatan mereka. Aku habisin ya. Bahkan hal sesederhana melempar botol ke tempat sampah. Lihat nih. Oh, ya. Hebat. Tapi kadang mereka jadi agak berlebihan. Uut, uut. Oh, ya. Sepertinya ini hidup kamu sekarang, Brandon. Apa kamu bakal diam saja dan melihat dia berlebihan gini? Hei, Sophie. Lihat nih. Pasti kamu gak bisa ngelakuin ini. Taruh topi ini di celana kamu dan taruh bola pingpong ke dalamnya pake kepala kamu. Tadaa. Wow, coba, coba. Aku pasti bisa juga deh. Jadi topinya ditaruh sini. Terus bolanya di sini. Dan... Dan airnya masuk ke celana kamu. Enggak. Oh, berani-beraninya ya. Sekarang aku harus ganti. Ah, berkebun. Sebagian dari kami suka. Sebagian lagi mencintai. Sepertinya Chloe tipe yang kedua. Penyiram ini berat banget. Kamu apa sih? Lemah banget. Sini, pegang tanamanku. Dan angkat. Kamu serius? Ini enteng kayak bulu. Lihat. Uh, kamu terlalu sombong deh. Nona bisa segalanya. Sini, kasih ke aku. Hei, pasti kamu gak bisa angkat kantong isi tanah itu deh. Ih, bisa lah. Oke, Wonder Woman. Sekarang angkat itu di atas kepalamu. Kayak gini. Sekarang biar aku ajarin kamu supaya gak jadi tukang pamer. Yang aku butuhkan cuma cutter untuk merobet kantong itu jadi dua. Uh, Sophie. Sepertinya kamu tertanam. Kamu emang orangnya merendah banget. Ayo kita kasih tepuk tanah semuanya. Saat berjemur di bawah matahari, kita harus ingat untuk melindungi kulit. Gak ada yang mau terlihat kayak tomat matang di akhir hari. Tapi apa yang terjadi di momen ini kalau sahabat kamu memakai semua sunblock kamu dan lupa bawa sunblock mereka sendiri? Ah, dasar egois. Serius, bahkan gak sisa setetes pun. Lihat tuh dia. Dia gak akan peduli kalaupun celanaku terbakar. Oh sayang, aku kehabisan este. Hei Sophie, boleh ambilin aku satu botol lagi? Tolong ingat ya, harus yang organik. Baiklah, sebentar ya. Lelehkan gelatin di mangkuk air dan tambahkan sirup favoritnya. Lalu tuangkan ke dalam botol sahabatmu dengan corong dan tinggalkan beberapa saat sampai gelatinnya mengeras. Kamu bahkan bisa masukkan ke kulkas supaya lebih dingin. Nih, maaf ya, gak lama. Gak masalah. Aku sekalian tidur siang tadi. Gak sabar minum-minuman segar. Eh, apa? Kenapa ini gak mau keluar? Oh, lucu banget Sophie. Lucu banget. Sekarang aku harus ambil botol baru sendiri. Kamu tahu teman sekamar yang suka ninggalin barang di mana-mana? Iya, yang itu. Ninggalin sepatu di sofa. Uh, berani-beraninya. Di rumah kebum, kami tahu gimana cara ngasih dia pelajaran. Sebenarnya sederhana sih. Ambil satu barang yang paling dibutuhkan orang itu. Taruh di dalam balon dan masukkan ke kamar cadangan yang penuh kejutan. Dan sekarang kita tunggu. Hei, kamu lihat sepatuku gak? Harusnya ada di sini deh. Ah, itu dia. Wow, aku buta apa gimana? Dimana kunci mobilku ya? Tadinya ada di sini. Coba cek kamar satunya. Oke, makasih. Ini dia. Kadang kalau sedang hujan, turunnya 99 balon pink. Tuh kejutan buat kamu, Sofi. Jelas itu bakal bikin kamu ingat supaya gak ninggalin barang kamu berantakan di rumah. Sana, mulai cari. Kunci kamu harusnya ada di dalam sana. Hah, aku berhak dapat ini sih. 37 38 39 Ini benar-benar membosankan. Pasti ada di yang terakhir, kan? Pastilah. Selalu kayak gitu. Saat sedang pergi, pasti ada satu teman yang selalu saja telat. Tapi janji untuk tempat waktu, kayak teman kami Chloe. Jadi dia sudah di sini atau belum sih? Aku gak percaya deh. Ini udah keempat kalinya bulan ini. Seakan-akan dia sengaja. Hmm, hei Bia. Gimana kalau kita kasih sesuatu yang bisa bikin dia marah? Kayaknya aku tahu apa yang kamu maksud. Ayo. Kita cuma butuh nampan berisi air. Oke, sekarang aku taruh di kursinya dan tutupi dengan haduk ini. Ini kelihatan seperti bantal yang ditaruh khusus untuk teman kita yang selalu telat. Ini bakal seru banget. Hei, akhirnya. Kamu datang juga. Hei, apa kabar? Aku tadi habis teleponan sama Becca dan... Apa-apaan? Silana jeansku. Ini kalian ya? Kalian yang ngelakuin ini? Oh, berani-beraninya. Ingat keboomers, jangan telat. Atau teman-teman kamu bakal kasih kamu pelajaran. Apa kabar keboomers? Apa kamu mau coba lelucuan kami ini ke teman-teman kamu? Atau mungkin kamu tahu orang yang perlu dikasih pelajaran? Kasih tahu kami di komen di bawah ini. Kami mau dengar cerita-cerita lucu kalian. Subscribe ke Keboom dan jadi anggota dari komunitas kami yang terus berkembang. Terima kasih.